Kita lihat selanjutnya mobil ditabrak kereta, empat tewas. Di Pasuruan Jawa Timur sebuah minibus dihantam kereta api saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Empat orang tewas akibat kecelakaan ini. Empat orang tewas dalam kecelakaan di pelintasan kereta api tanpa palang pintu di Pasuruan Jawa Timur selasa pagi. Sebuah mobil jenis minibus berisi tujuh penumpang tertabrak kereta api pandalungan di desa Patteguran, Kecamatan Rejoso. Salah seorang saksi mata melihat sukarelawan palang pintu sudah memberikan peringatan untuk menghentikan kendaraan. Namun, sopir minibus diduga tidak mendengar aba-aba. Derlantas Polda, Jawa Timur kemudian melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kecelakaan. 0841 ada mobil bijang dari arah selatan mau ke utara melintasi rel kereta yang kebetulan pada jam itu ke KA pedalungan dari Kambing menuju Jember melintas sehingga terjadi lagar di situ. Ini masih kita dalami karena memang perlintasan tersebut saat ini sudah terpasang palang pintu namun belum beroperasi. Sementara masih dimanualkan. Tiga penumpang tewas di lokasi kejadian sementara satu orang lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Tiga orang lainnya di dalam mobil termasuk sopir masih dirawat di rumah sakit akibat luka-luka. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.